Intro Yayasan Golden Future Foundation atau GFF kerjasama dengan Yayasan Incu Buyut Peduli di Jatinangor atau Ibu Jati mengirimkan bantuan ke Suriah Timur Tengah Dalam bantuan di halaman saung budaya Sumedang ada kontainer dan sejumlah orang yang sedang memilih isinya untuk dikirim ke Suriah Timur Tengah dengan tetap mematuhi protokoler kesehatan COVID-19 Menurut Aryo Nur Firdaus dari Yayasan GFF sebagai Kepala Divisi Timur Tengah mengatakan hari ini Golden Future Foundation ada giat rutin tiap tahun yaitu program kontainer di musim dingin untuk saudara-saudara yang di Suriah Timur Tengah Program kontainer ini adalah program besar dari GFF dan pihaknya berharap untuk bersama-sama mendukung program kebaikan ini Bantuan ini berupa selimut, sal, kupluk guna menghangatkan mereka yang memerlukan peralatan musim dingin Dijelaskannya kegiatan sosial ini bukan hanya ke luar negeri saja namun di tingkat nasional pun pihaknya melakukan Pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada KBRI Istanbul, Turki dan semua NGO yang terlibat Saya bertindak sebagai Ketua Divisi Timur Tengah Ketua Divisi Program Timur Tengah Saat ini kami sedang melakukan loading, loading barang-barang bantuan musim dingin untuk dikirimkan kepada saudara-saudara kita yang berada di Suriah di Timur Tengah Jadi program kontainer ini merupakan program besar dari Golden Future Program tahunan yang dilaksanakan pada setiap akhir tahun menjelang musim dingin Kami kirimkan bantuan barang-barang untuk menghangatkan mereka seperti selimut, jaket, kemudian shal, kupluk, dan lain sebagainya sebagai bentuk rasa cinta kami terhadap saudara-saudara kami yang berada di negeri Syamsi Untuk itu kami berharap kepada saudara-saudara semua yang membaca berita atau yang menonton ini agar kita dapat bersama-sama untuk mendukung program-program kebaikan yang kami laksanakan Jadi dari Golden Future sendiri memang tidak hanya fokus di internasional Namun juga kita tetap mendukung program-program nasional atau dalam negeri Kalau dalam negeri misalkan nyongkanya seperti program untuk perbaikan rumah, bedah rumah, kemudian rescue, bencana, dan lain sebagainya tetap kita laksanakan Atau yang sedang maraknya dari COVID-19 lah ya Jadi kita bagi bagi nasi, kemudian sembako, dan lain sebagainya tetap kita laksanakan Kurban juga kita ada beberapa daerah di Indonesia Kemudian program Romadon, tebar paket Romadon, sembako, dan lain sebagainya Alhamdulillah tetap kita laksanakan Golden Future sendiri sebenarnya berlokasinya di Jalan Madura, nomor 1A, Bandung, Pak, di Citarung Jadi kalau kami di sini ini hanya meminjam tempat di Sabusu, Jatinangor Untuk proses muat loading container karena kebetulan budang kami berada di desa Sayang Sehingga untuk mobilisasi lebih mudah jika kita parkirnya di sini seperti ini Untuk bantuan yang kami kirimkan saat ini berupa selimut, jaket, shawl, kukluk, dan lain sebagainya Itu berupa bantuan peralatan musim dingin untuk menghangatkan mereka Seperti itu karena bulan November sampai bulan Maret di Surya atau di Tempur Tengah Sedang mengalami musim dingin puncak-puncaknya pada bulan Januari Sehingga kami kirimkan container ini pada bulan Desember Dengan harapan sebulan perjalanan sampai di sana Kemudian kita bisa distribusikan langsung untuk saudara-saudara kita di sana Hal terakhir, seperti yang sebelumnya saya bilang Mudah-mudahan kita semua dapat berkorabolasi dalam kebaikan ini Untuk sama-sama membangun generasi yang lebih baik lagi Demikian Iwan Ingkik melaporkan Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax